Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa kabar milenial? Salam sehat Nama pahlawan, Teungku Cik Bitiro Berasal dari Nat, Aceh Lahir 1836 di Dayah Drueng, Kenegerian Cumbok Lamlo, Tiro Pidi, Aceh, Indonesia Meninggal Januari 1891 di Benteng, Anugalong, Aceh Besar, Aceh, Indonesia Meninggal di usia 55 tahun Dimakamkan Indrapura, Aceh Besar Teungku Cik Bitiro merupakan tokoh yang berpengaruh besar di kalangan rakyat Aceh Sehingga Snowuk Hurgronje harus menghubungi tokoh-tokoh Aceh Untuk menaklukkan pendirian Cik Bitiro Namun pendirian Teungku Cik Bitiro tak tergoyahkan Semangat juangnya membakar rakyat Aceh Dalam lawan kekuatan Belanda Teungku Cik Bitiro mengumpulkan pejuang-pejuang Aceh yang tercerai berai Untuk membentuk pasukan yang dikenal sebagai Angkatan Perang Sabil Angkatan Perang Sabil telah menjadi kekuatan yang besar Dan harus diperhitungkan Belanda Teungku Cik Bitiro pada Mei 1881 Bersama Angkatan Perang Sabil Mengawali perebutan banteng-banteng Belanda di Indrapuri Dilanjutkan ke daerah Samahani Di akhir tahun 1881 Teungku Cik Bitiro pada tanggal 12 Juni 1882 Memecah pasukan Perang Sabil menjadi tiga bagian Dan digerakkan keuleh-leh Kelopengha dan Kelantong Untuk mengusir pasukan Belanda di Banda Aceh Walaupun gagal upaya ini menjadi awal kemenangan Pasukan Angkatan Perang Sabil di wilayah Aceh lainnya Dan membuat Belanda mengalami kerugian Pada 1885 Teungku Cik Bitiro mencatat kemenangan Dengan berhasil merebut benteng aneup galop Kemenangan ini membuat Belanda berpikir keras Membuat pasukan Angkatan Perang Sabil menyerah Terutama Panglimanya Teungku Cik Bitiro Demikian cerita pahlawan kali ini Jangan lupa saksikan seri yang lain Tentu saja di kanal ini Terima kasih sudah subscribe, like dan share Sebagai bentuk dukungan terhadap kanal ini Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!